Intro Kepala Kelompok Tentara Bayaran Rusia Wagner, Yevgeny Prigozhin mengatakan bahwa pasukannya dekat dengan pusat garis depan kota Bahmut. Meski demikian, ia meminta agar pemerintah Rusia segera mengirim amunisi ke medan perang. Dalam sebuah video yang diposting di akun Telegram, Yevgeny Prigozhin terlihat berdiri di atas sebuah gedung tinggi di tempat yang ia klaim sebagai Bahmut. Menurutnya, bangunan itu merupakan gedung pemerintahan, letaknya kurang lebih 1 km dari pusat kota. Namun menurutnya, ada hal penting yang harus dilakukan pemerintah Rusia saat ini. Dikatakannya, pasukannya membutuhkan 10 ribu ton amunisi setiap bulan untuk pertempuran itu. Setelah itu, mereka bisa bergerak maju melakukan pertempuran lagi. Diketahui, serangan di kota-kota Ukraina Timur menjadi perang paling berdarah dan terpanjang. Sejak Rusia pertama kali meninvasi Ukraina. Meski saling mengalami kerugian besar, baik Rusia maupun Ukraina, tampaknya tak mau ada yang mundur. Namun awal pekan ini, Weigner mengatakan para pejuangnya telah merebut bagian timur Bahmut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!